di dalam metode grafiti ini tentu saja terkait dengan magnetik itu akan kita coba melihatnya dari sisi eksplorasi mineral jadi apakah bisa metode grafiti dan magnetik ini bisa mendeliniasi katakanlah ya karena hampir semua metode fisika itu biasanya mendeliniasi apakah bisa digunakan untuk memisahkan antara host dan apa namanya mineral yang akan kita cari di sini ya oke oke saya next ya nah dari secara umum metode grafiti dan magnetik yang kita kaji di sini itu adalah metode grafiti dan magnetik yang digunakan atau diukur secara spasial apa maksud pengukuran secara spasial itu maksudnya pengukuran itu dilakukan sebagai fungsi jarak ya bisa jarak xy bisa jarak nah ini contohnya adalah pengukuran dalam bentuk profile ya dari dari kiri ke kanan ini ya jadi ini sebagai fungsi lokasi nah tentu saja secara fisik secara fisik yang kita harapkan dari pengukuran grafiti dan magnetik itu tentu saja adalah anomalinya jadi bagaimana respon grafiti dan magnetik itu ketika apa namanya ada perubahan katakanlah litologi ya yang terkait dengan mineral yang ada di alam terhadap data grafiti maupun magnetik kita nah bisa kita asumsikan semacam ini misalkan kita punya model seperti ini ya ini ada surface nya kemudian ada benda anomali nomor satu ini densitas dan magnetisnya warnanya putih ya dia sangat rendah kemudian ada benda yang kedua fullet yang kedua ini density atau magnet magnetisnya tinggi nah kemudian benda kedua benda tadi terletak pada suatu host yang terbagi menjadi dua ini ada batas litologi yang ini adalah densitas atau magnetisnya menengah kecil yang ini adalah menengah besar nah kemudian dicoba dilakukan pengukuran di atasnya oke jadi bisa kita katakan yang bagian atas ini adalah field strength dari medan grafiti kemudian yang dibawah ini adalah field strength dari medan magnetik ya tentu saja kalau dari grafiti grafiti itu mestinya kita sudah tahu bahwasannya dia monopole ya target itu mesti berarah atau medan magnet itu berarah vertikal ke arah bawah sehingga tergantung dari kontrasnya kalau kontrasnya itu kecil misalkan saja yang ini ya ini warnanya putih dibandingkan dengan yang warnanya coklat muda ini artinya berarti kontrasnya negatif ya kontrasnya negatif tentu saja kita akan mendapatkan anomali medan grafiti negatif kemudian yang di sebelah kanan ini ini kontrasnya adalah positif jadi kita akan mendapatkan medan apa namanya anomali medan grafiti yang positif lebar dari medan anomali ini itu tergantung dari ukuran ya tergantung dari dimensinya juga tergantung dari dangkal dalamnya ya dangkal dalamnya juga bisa tergantung dari besar kontrasnya jadi sekali lagi lebar ini itu bergantung dari beberapa faktor ya jadi ini contohnya saja nah kemudian kontras host besar yang berwarna krem ini coklat muda dan coklat tua keabu-abuan ini ini karena ukurannya besar dia akan memberikan pola grafiti yang besar pula ya jadi ini ada naikan sedikit ini adalah efek dari dua dua benda yang yang ukurannya lebih jauh lebih besar ini ya ini naik ke kanan karena kontras yang coklat tua itu dibandingkan dengan yang coklat muda itu kontrasnya positif sehingga yang sebelah kanan itu menilai grafitasinya adalah lebih atau medan grafitasinya lebih positif ya lebih tinggi bila dibandingkan yang sisi sebelah kiri nah ini adalah tipikal data grafiti yang nantinya akan kita coba gunakan untuk mencoba mendeliniasi mineral ya mendeliniasi zona-zona mineral kemudian kalau yang di bagian bawah ini adalah yang medan magnetik ya medan magnetik untuk yang kontrasnya negatif itu kita bisa gambarkan semacam ini ya kenapa kok ini bentuknya dipol karena lokasi area disini ini memang medan magnetiknya itu dipol ya atau bisa dikatakan dia memiliki inklinasi ya nanti kita bahas inklinasi itu sudut penunjaman medan magnet utama bumi di suatu area itu memiliki sudut ya dia punya sudut tidak mendatar maupun tidak vertikal ataupun ke arah dua jadi medan magnetiknya itu medan magnet utama bumi itu punya sudut bisa sudut negatif bisa sudut positif ya bisa naik atau bisa turun sehingga menyebabkan anomali dari kontras negatif magnetis ini bentuknya semacam ini dipol ya bentuknya dipol oke jadi kalian bisa bisa kaji lebih lanjut lagi kalau saya punya kontras negatif kemudian di sebelah kiri itu negatif dulu itu bisa terletak di kutub utara atau sisi bagian utara bumi ataupun selatan bumi bisa kalian coba lihat lagi ya kemudian yang di sebelah kanan ini kontras positif kecil ini ukurannya kecil itu juga membentuk pola dipol juga di sebelah kanan ini ya tetapi ada bedanya antara kontras negatif dan kontras positif kalau kontras negatif di magnetik pada daerah yang bukan di ekuatorial ataupun di kutub atau punya sudut tadi itu yang negatif ini negatif dulu kecil dulu baru positif kalau yang positif ini positif dulu baru negatif ini tergantung dari arah apa namanya posisi utara maupun selatan ya tapi intinya disini ada perkebalikan kalau kontrasnya berkebalikan maka kita akan mendapatkan pola anomali yang berkebalikan nah ini yang menjadikan data anomali magnetik ini menjadi lebih ya lebih tricky untuk di kaji ya lebih dikaji apalagi kalau sudah kita gambarkan dalam peta ini akan mendapatkan pola-pola yang lebih tricky yang jauh lebih komplek bila dibandingkan dengan medan gravity oke nah kemudian kalau disini ada kontras ya kontras dari kiri yang magnetismenya itu kecil membesar kita akan mendapatkan pola semacam ini ya jadi ini vertikal kontak polanya semacam ini pola yang sangat berbeda dengan pola gravity dan pola yang agak sulit di apa namanya di kaji kalau yang menunjukkan bahwasannya itu adalah kontak begitu ya bila dibandingkan dengan gravity kalau gravity kita bisa dapatkan kalau yang apa namanya identitasnya relatif kecil itu dia relatif rendah kalau lebih besar lebih tinggi tetapi kalau di magnetik ini walaupun ada besar kecil yang agak tidak begitu konsisten gitu ya ini agak ke atas ini agak ke bawah tetapi batasnya itu membentuk suatu pola sendiri nah ini yang menjadi catatan kita apa namanya untuk melihat perbedaan data gravity dan magnetik di dalam data lapangan nantinya jadi kalau misalkan kalian ke lapangan mendapatkan data magnetik targetnya adalah kontak maka target yang dicari itu bisa komplikated antara benar-benar kontak dan respon dari sebuah benda anomali oke ya oke jadi sekali lagi yang disini dua ini adalah respon dari bodi satu ini kontras densitas maupun kontras magnetismenya atau kontras susceptibilitasnya itu negatif yang disebelah kanan ini adalah respon dari bodi dua yang menunjukkan kontras densitasnya itu positif atau kontras susceptibilitasnya juga positif kemudian yang di tengah ini adalah menunjukkan atau respon yang ditunjukkan dari sebuah kontak yang ini yang gravity yang ini yang magnetik nah kita bisa melihat bahasanya kalau di bagian model di bagian bumi kita ini itu ada kontras baik magnetik maupun gravity itu kita bisa apa namanya bayangkan atau kita bisa asumsikan bahwasannya kita akan mendapatkan pola-pola grafiti dan magnetik yang yang bisa kita gunakan untuk mencoba memisahkannya, mendeliniasinya oke nah densitas kecil itu tidak melulu magnetisme atau susceptibilitasnya kecil densitas besar juga tidak melulu magnetismenya besar ini memang biasanya seperti ini biasanya seperti ini tapi untuk kasus-kasus tertentu tidak bisa contohnya saja khususnya di unconsolidated sediment ya saya punya lapisan pasir begitu yang menjadi salah satu judul paper dari dari mas siapa ya mas primadana ya yang kemarin itu itu di pasir itu itu densitasnya kecil tetapi karena pasir itu kaya akan mineral besi jadi susceptibilitasnya tinggi jadi berlawanan dengan ini ya jadi ini ini umumnya dalam batuan itu seperti itu tetapi tidak mesti ya tidak mesti jadi kalau susceptibilitasnya kecil susceptibilitasnya kecil tidak tidak mesti ya oke ini hanya sebagai biasanya saja karena karena batuan itu umumnya seperti ini berlaku seperti ini maka kadang-kadang data magnetik itu bisa kita ubah menjadi data graffiti ya yang namanya pseudo graffiti itu sudah harus harus berbasiskan ini jadi magnetisme tinggi atau susceptibilitas tinggi itu terkait dengan densitas tinggi tidak bisa dibalik oke ya nanti ada pembahasan sedikit tentang pseudo graffiti oke kira-kira secara umum seperti itu mungkin ada yang mau didiskusikan dari satu halaman ini dulu ada? tidak ada? oke kalau tidak ada saya saya lanjutkan tapi masih gabungan ya kalian ya oke ya siapa tahu saya ditinggal saya ditinggal ini nanti oke kita lanjutkan ya untuk yang slide yang selanjutnya nah ini adalah ilustrasi tentang anomali gravitasi anomali gravitasi kita menggunakan konsep itu masa sisa atau densitas sisa kontras di dalam graffiti itu adalah sisanya jadi apa namanya disini dituliskan dengan segitiga roux ini ya segitiga roux atau sisanya apa yang dimaksud sisa ini sisa itu adalah apa namanya nilai densitas dari anomali ya dikurangi dengan dibandingkan dengan sekitarnya ya anomali dibandingkan sekitarnya jadi misalkan yang kembali lagi ke sini tadi ya ini anomalinya adalah yang putih dikurangi dengan yang sekitarnya jadi ini makanya saya sebut sebagai kontrasnya negatif karena yang ini lebih kecil daripada yang ini oke ya jadi roux body dikurangi roux country atau roux material atau bagian anomali yang kita cari atau yang lebih kecil yang menjadi target dikurangi dengan hostnya ya dikurangi dengan hostnya yang ini disebut sebagai konsep masa sisa sehingga graffiti yang kita dapatkan yang kita dapatkan di dalam data ini nanti itu adalah data graffiti anomalinya ya jadi anomali graffiti yang disudah yang sudah dikurangi dengan hostnya sehingga kita mendapatkan anomali sisanya nah kenapa kok seperti itu karena memang di dalam proses perhitungannya itu semua data graffiti itu kita kurangi dengan berbagai macam hostnya memang kita sebut sebagai host harus akan kita kurangkan yang bisa dikenal dengan g normal itu juga hostnya kemudian koreksi terrain itu juga hostnya koreksi bugi itu juga hostnya sehingga apa yang kita dapatkan sebagai anomali graffiti itu memang benar-benar sisa jadi densitasnya tentu saja juga densitas sisa makanya dari sini muncul konsep masa sisa ya oke sehingga bisa saya dapatkan gambar semacam ini jadi kalau saya punya sebuah sumber graffiti yang ada di bawah permukaan tanah itu kita bisa gambarkan data apa namanya anomali graffiti seperti ini ya anomali graffiti seperti ini kalau kita sayat dari X sampai X aksen kita dapatkan data semacam ini oke ya jadi kita bisa gambarkan semacam kondisi ini kita data ini merupakan gabungan dari earth field ini ditambah masa sisanya oke ya yang kita earth field ini sudah kita coba hilangkan dengan berbagai macam koreksi sehingga yang kita dapatkan hanya masa sisanya ini saja oke kira-kira semacam semacam ini ya ilustrasi mestinya ini sudah dijelaskan secara lebih mendetil di metode apa namanya non elektromagnetik ya ya metode non elektromagnetik ya oke nah kemudian untuk anomali geomagnetik ya ini juga apa namanya biasanya sisanya juga jadi masa masa sisa dibandingkan dengan apa namanya dengan susceptibilitas sekitarnya tetapi untuk anomali geomagnetik ini itu yang ditinjau adalah induksinya saja jadi sekali lagi yang ditinjau adalah induksi induksi itu apa induksi itu adalah medan dalam kaitan dengan medan magnet ya induksi medan magnet adalah medan magnet yang dihasilkan akibat interaksi dari sifat kemagnetan material dengan medan magnet utama bumi ya jadi hanya bergantung dari sifat kemagnetannya saja dari susceptibilitasnya saja nah bagaimana kalau di dalam material itu kadang-kadang ada FE yang menyimpan medan magnet ketika dia mendingin ya jadi ada medan magnet medan magnet apa namanya remnan istilahnya ya medan magnet remnan yang ada di di batuan itu atau di indonesiakan sebagai remanen ya ada batu medan magnet remanen nah ternyata medan magnet remanen itu kita anggap tidak ada ya di dalam medan magnet di dalam kajian geomagnetik itu medan magnet yang remnan itu dianggap tidak ada ya ini akan menjadi masalah ketika kita melakukan pengukuran di zona contohnya misalkan di mineral besi ya di mineral besi dimana disitu itu kaya akan FE dan FE itu akan merekam medan magnet utama pada saat dia mendingin nah dia membawa dia seperti magnet ya dia seperti magnet besar begitu otomatis medan magnet remanennya tentu saja besar disitu nah ini yang menjadi catatan di dalam medan deka geomagnetik ya bahwasannya disitu ada medan magnet remanen yang besar yang nantinya akan berpengaruh terhadap terhadap data ajian kita ya terhadap hasil analisis kita nah dari disini-disini saya tuliskan remanen magnetiknya itu diabekan ya remanen magnetik itu diabekan diabekan ini bukannya tidak menimbulkan noise menimbulkan noise ya apalagi kalau kuat biasanya akan dikasih tanda-tanda tertentu ya remanen ini karena apa karena remanen ini bentuknya itu bisa jadi berbeda dengan medan magnet induksinya bisa jadi berbeda karena medan magnet induksi itu biasanya polanya akan membentuk pola yang plus minus maupun minus plus atau dipol begitu ya bergantung dari ala deklinasi dan inklinasi medan magnet utamanya ya biasanya akan membentuk pola yang aneh begitu ya mungkin nanti ada contohnya mungkin ya beberapa data yang menunjukkan medan magnet remanen oke nah tentu saja bentuk dari anomali geomagnetik ini yang ketiga itu dipengaruhi oleh inklinasi dan deklinasi medan magnet utama bumi ya inklinasi itu menunjam tidaknya medan magnet utama tadi kemudian yang deklinasi itu arah ya arah arah apa namanya semacam strike begitu ya jadi arah dari arah utara itu berapa derajat nah kita bisa bisa contoh gambarkan disini ini beberapa ilustrasinya ya disini adalah ada sumber geomagnet ya sumber yang punya kontras susceptibilitas dengan hostnya disini ini ini adalah northing yang ini easting ini depthnya jadi ada sumber berupa lingkarannya nah disini ini kita punya beberapa data tentang berbagai macam inklinasi yang berbeda nah ini inklinasinya itu plus minus 90 derajat jadi di kutub utara maupun di kutub selatan jadi inklinasi itu kalau yang 0 itu adalah di ekwator magnetik kalau di kutub tentu saja 90 derajat kalau di kutub selatan minus 90 derajat nah itu kita akan dapatkan anomali yang ke atas begitu ya kemudian yang inklinasinya 45 derajat tentu saja akan mempunyai data berupa daipul berupa daipul kemudian yang inklinasi 0 derajat di ekwator magnetik itu akan negatif nilainya kemudian di inklinasi minus 45 itu berkebalikan dengan ini seperti tadi ya yang disini negatif dulu dari nord ya negatif ke positif kalau yang ini dari positif ke negatif nah jadi sangat bergantung dari inklinasi medan magnet buminya ya sangat bergantung dari inklinasi kalau deklinasinya ini adalah arah arah dipul yang terjadi ya kalau monopul deklinasi tidak berpengaruh tetapi kalau membentuk pola dipul atau inklinasinya tidak sama dengan 90 atau 0 itu deklinasinya sangat berpengaruh nah ini menunjukkan bahasanya deklinasinya ke arah northing ya deklinasinya ke arah utara utara selatan ini deklinasinya ya deklinasinya ke arah utara selatan sehingga kita bisa mendapatkan pola dipul arah utara selatan oke kalau ada pertanyaan nanti langsung langsung dipotong saja saya ya kalau saya bisa jawab nanti saya coba jelaskan oke nah kemudian ini tentang skematik anomali geomagnetik yang mungkin kalian sudah mendapatkan di kuliah tentang geomagnetik ini adalah contohnya gambar yang di A disini kita lihat dari modelnya ini dulu saya punya surface seperti ini kemudian ini adalah benda anomalinya yang berwarna biru ini adalah medan magnet utama yang berwarna hijau ini adalah medan magnet induksinya jadi apa namanya medan magnet induksi dari benda yang ada di tengah ini nah tentu saja kalau saya mengukur di titik A disini tentu saja karena ada dua medan magnet medan magnet utama yang warnanya biru dan medan magnet induksi yang warnanya hijau maka di titik A ini kita akan menjumlahkan jadi akan kita jumlahkan antara medan magnet medan magnet apa namanya utama ini dikurangi dengan medan magnet yang karena arahnya berkebalikan yang disini ke arah bawah yang ini ke arah sana kita jumlahkan secara vektor didapatkan residuanya segini residuanya segini itu akan digambarkan disini dengan ketinggian yang sama oke ya kemudian yang di titik B di titik B ini bisa dikatakan medan magnet induksinya adalah horizontal sehingga digambarkan ke arah sana kemudian ditambahkan dengan medan magnet utama ke arah bawah ya tinggi biru ini sama terus karena dia medan magnet utama sehingga residuanya sepanjang ini saya pasang disini tentu saja kita akan mendapatkan nilai yang paling tinggi ketika medan magnet induksi itu arahnya sama dengan medan magnet utama yang di titik tengah disini di D ini medan magnet induksinya ke arah bawah medan magnet utamanya juga ke arah bawah sehingga kalau dijumlahkan itu gambarnya garisnya paling panjang sehingga D ini paling maksimum sehingga kalau geomagnetic fieldnya itu arahnya tegak lurus atau di pole atau di kutub itu kita akan dapatkan pola semacam ini oke ya kemudian untuk yang gambar B ini itu bagaimana kalau medan magnet utama buminya itu punya sudut ya sudutnya ke arah kanan disini ya katakanlah 45 derajat ya di sebelah kanan tentu saja untuk titik A kita bisa gambarkan dulu apa namanya medan magnet induksinya yang berwarna hijau ini medan magnet induksi tentu saja arahnya akan sama dengan medan magnet source ini ya medan magnet yang utama bumi ini yang arahnya sama terutama di source ini tetapi di area di seputar source tentu saja tergantung dari dipul yang terjadi di source di titik A di titik A itu berarti segini ditambah dengan medan magnet arah yang ke arah sana utama dapatkan panjangnya adalah segini kita plot disini di titik B itu yang agak panjang paling panjang di titik C lebih pendek lagi dan seterusnya sehingga kita akan dapatkan pola dipul seperti ini oke jadi ini apa namanya bentuk secara skematik anomali geomagnetik dari sebuah benda anomali yang punya kontras susceptibilitas yang terkait dengan benda apapun oke ya oke nah kemudian ini kalau apa namanya medan magnet utamanya itu horizontal horizontal ya tentu saja kita bisa gambarkan sedemikian seperti tadi itu ya kita bisa gambarkan seperti tadi nilai terkecil tentu saja ada di tengah-tengah disini karena di tengah-tengah disini didapatkan medan magnet induksi yang arahnya berkebalikan dengan medan magnet utama sehingga didapatkan nilai yang paling kecil disitu jadi kita dapatkan anomali geomagnetik yang negatif kemudian yang yang kalau apa namanya inklinasinya itu agak naik begini kita dapatkan pola yang berkebalikan dengan yang arahnya turun tadi oke ya jadi turun dulu baru naik oke kira-kira secara skematik seperti itu apa namanya kajian anomali geomagnetik yang secara skematik bisa kita gambarkan atau bisa kita lihat dari dari sebuah model anomali magnetik yang tentu saja sekali lagi itu bergantung dari arah medan magnet utamanya ya bergantung dari arah medan magnet utamanya bukan bergantung dari arah medan magnet induksinya nah ini bisa menjadi problem kalau misalkan kita kembali lagi ya misalkan ini tadi itu kita bisa mendapatkan terdapat medan magnet remanen yang arahnya ke arah atas nah jadi disini ada medan magnet remanen yang arahnya ke arah atas yang misalkan katakanlah besarnya sama dengan sama dengan anomali apa namanya medan magnet induksinya jadi bisa saling menghilangkan medan magnetnya jadi nampak tidak ada apa-apa tidak ada anomali disini karena akan terkompensasi oleh medan dan medan magnet remanen sehingga hasilnya akan menjadi komplikated disini ada anomali magnet tapi tidak kelihatan karena medan magnet remanennya menghilangkan medan magnet apa namanya induksi ya dengan catatan medan magnet remanennya itu sama persis dengan medan magnet induksi hanya arahnya saja yang berkebalikan oke jadi ini pengaruh medan magnet remanen memang sangat besar kalau memang nilainya atau kuat medannya cukup besar nah nah ini kemudian contoh fotoakusisi data grafiti ini punya geofisika khas sekali ini adalah tripod kaki ini namanya bipod apa tripod ya tripod punya geofisika yang warnanya kuning disini ini grafiti kita dari tasnya ini khas sekali ini pengukuran ketika di merapi oke proyeknya prof almarhum prof girbani dulu ya oke ini lakos masih menggunakan lakos yang kalau yang ini menggunakan yang yang paling baru ya yang sudah lebih presisi lagi jadi intinya di dalam data grafiti itu mesti membutuhkan sebuah posisi ya karena apa karena di dalam grafiti itu sangat sangat care dengan ketinggian sangat sangat care dengan ketinggian jadi misalkan besok kalian itu tesis tentang data menggunakan data grafiti satelit itu kalian harus memastikan bahwasannya data saya itu pada ketinggian berapa karena kita harus asumsikan sama seperti kalau kita melakukan survei di lapangan ini kita harus tahu data grafiti yang saya ukur itu pada ketinggian berapa data grafiti satelit yang ada di berbagai macam entah di sandwell entah di ggm plus dan sebagainya itu pada ketinggian berapa itu harus clear harus fix kalian harus tahu dulu itu pada ketinggian berapa karena tentu saja semakin ke atas pengukuran grafiti pada ketinggian 1 meter di atas permukaan tanah saja itu nilai nilai g yang tertukur disitu akan akan berbeda ada berbagai macam penyebab disitu tentu saja yang terkait dengan jarak vertikal oleh karena itu pengukuran dengan grafiti ini membutuhkan pengukuran ketinggian yang harus sangat presisi kira-kira seperti ini kalau ke lapangan mungkin kalian sudah pernah yang dari geofisika sudah pernah ke lapangan sudah pernah pegang alat grafimeter tapi yang tidak dari geofisika mungkin bisa dibayangkan kira-kira situasinya semacam ini kalau ke lapangan yang harus dibawa instrumen ini sama alat perekam posisi biasanya anten GPS dan perekam GPS disitu untuk satu kali pengukuran ini bisa berbagai macam kalau grafiti bisa agak cepat sebenarnya 3 menit 4 menit kalau yang sudah familiar bisa selesai tetapi pengukuran ketinggian ini biasanya yang membutuhkan waktu yang agak lama biar-biar paling tidak 20-an menit 10-20 menit untuk mendapatkan data yang cukup data rekaman GPS yang cukup sehingga ketika di di hitung ulang dengan data GPS yang ada di base cam itu bisa memenuhi untuk kajian ketelitian yang diinginkan jadi satu kali pengukuran ini sekitar 20 menit jadi bisa kalian bayangkan kalau dalam satu hari kerja 8 jam satu kali pengukuran ini 20 menit kalau kalian non-stop tanpa harus berpindah berpindahnya itu tidak butuh waktu ya berarti satu jam itu dapat 3 data dikalikan 8 sekitar 24 data itu sudah paling cepat itu kalian tidak butuh waktu pindah katakanlah tetapi kalau butuh waktu pindahnya itu sekitar 20 menit juga separohnya berarti pengukurannya sekitar sekitar 12 titik data per day untuk waktu kerja sekitar 8 jam oke kira-kira semacam ini apa namanya akuisisi data grafiti kemudian ini ada beberapa ilustrasi koreksi grafiti ini saya hanya mengulang saja mestinya sudah dijelaskan pada awal-awal dulu ya dalam data akuisisi ini tentu saja ada berbagai macam pengaruh dari data yang akan kita terima di dalam grafiti jadi yang yang pertama itu adalah gaya tarik matahari dan bulan secara otomatis ini akan berpengaruh karena akan menimbulkan gaya gravitasi yang berbeda tergantung dari posisi matahari dan bulan nah ini dikenal dengan koreksi tidal ya atau koreksi pasang surut ini biasanya sudah ada softwarenya kapan jam berapa itu apa namanya bisa diketahui berapa koreksi tidalnya kok bisa diketahui karena posisi bulan dan matahari itu sudah bisa dihitung dengan sangat presisi posisi bulan matahari bumi itu sudah bisa dihitung dengan sangat presisi sehingga pedal variation itu bisa dihitung dengan sangat tepat seperti halnya tadi malam ada gerana bulan itu sudah bisa diperkirakan dengan sangat tepat waktunya karena sekarang ini sudah sangat presisi berhitungan posisi bulan dan matahari terhadap bumi tentu saja jadi ini masuk dalam koreksi tidal koreksi pasang surut kemudian yang kedua adalah motion of the sensor atau velocity correction ini kalau kita menggunakan mobil atau kita menggunakan sawat atau aero begitu ya itu ada pengaruh dari kecepatan karena ini nanti akan masuk di earth force correction itu tetapi biasanya terpisah menjadi velocity correction apa namanya akan ada pengaruhnya kecepatan dari benda yang kita buka kecepatan dari sensor yang kita bawa kemudian efek dari instrumen ya seperti kita ketahui material yang digunakan di dalam grafimeter itu umumnya adalah begas atau setara dengan begas tentu saja di dalam pemakaiannya begas itu apa namanya akan ada beberapa koreksi di dalamnya ya mungkin terkait dengan suhu terkait dengan bermacam-macam yang ada di situ itu dikenal dengan koreksi drift ya koreksi drift itu adalah suatu koreksi linier yang dikerjakan ya dikoreksikan secara linier dengan cara kita melakukan pengukuran di suatu tempat kemudian berputar di tempat-tempat lain kemudian pada saat tertentu kembali lagi ke titik awal mestinya sama mestinya sama maka setelah dikoreksi dengan koreksi tidal ini harus ada koreksi drift koreksi drift itu penyebabnya apa ya pokoknya penyebabnya instrumen bisa jadi perubahan suhu bisa jadi perubahan apa namanya apa kekagetan pegas dan sebagainya oke ya ini masuk dalam drift correction kemudian selanjutnya adalah attraction of topography ya tentu saja karena pengukuran gravitasi itu sangat berpengaruh atau sangat dipengaruhi oleh besarnya perubahan masa di bawah pengukuran di bawah titik pengukuran maka secara otomatis kalau ada undulasi berupa topography di samping maupun di bawahnya atau kita berada di tepat di undulasi itu otomatis akan ada perbedaan gaya tarik ya perbedaan gaya tarik nah disini disini dituliskan sebagai attraction of topography around the station ya jadi ini bisa dikoreksi dengan koreksi bugi dan koreksi terrain yang disebut sebagai bugi dan terrain correction nah kemudian juga ada juga koreksi yang disebut sebagai distance from earth center of mass di dalam di dalam kajiannya nanti kita akan kurang-kurangkan data tadi data gravity sehingga kita akan mempunyai data anomali gravity nah tentu saja posisi titik kita terhadap titik pusat bumi itu sangat penting disini karena kita juga harus memperhitungkan masa bumi ya atau disebut sebagai g normal dari bumi maka kita butuh ketinggian g normal itu hanya pada ketinggian tertentu kita butuh ketinggian dari g normal pada sampai ke level titik dimana kita melakukan bongkuran jadi ini dikenal dengan distance from earth center of mass ini secara umum dikenal dengan free air correction free air correction kemudian selanjutnya adalah rotation of the earth ya ini dikenal dengan outpost yang saya sampaikan tadi ini adalah koreksi latitude ya koreksi latitude karena apa? karena bumi kita itu kan berputar dan bumi itu pepat pada kutubnya sehingga akan ada efek terhadap pengukuran lintang dimana kita melakukan pengukuran grafiti ya kalau lintangnya semakin ke atas tentu saja akan semakin dekat ke inti bumi dibandingkan dengan di ekuator sehingga akan lebih besar gaya tarinya dibanding di ekuator oke ya kemudian yang terakhir ini adalah unknown density variation in the subsurface nah ini yang kita berusaha kurang-kurangi sehingga nanti sisanya adalah unknown density yang yang paling cocok dengan target yang kita inginkan jadi sebenarnya data anomali grafiti itu ada banyak sebab setelah dikoreksi pelan-pelan begitu juga dikoreksi dengan beberapa medan grafiti yang kita bisa prediksi nilainya kita kurangkan kurangkan sehingga hasilnya nanti adalah data grafiti akibat dari unknown density variation in the subsurface jadi data anomali grafiti itu adalah unknown density variation in the subsurface oke ya jadi kira-kira gambarannya semacam itu ini adalah pengaruh yang akan menyebabkan medan gravitasi yang kita ukur itu berubah karena pengaruh-pengaruh ini nah oleh karena itu di kerjakan sebuah proses yang disusul sebagai reduksi data data reduction ini ada berbagai macam ada sensor velocity correction yang ini tadi pergerakan tidal correction drift correction latitude correction free air correction bokeer and terrain correction urutannya biasanya seperti ini urutannya biasanya seperti ini kenapa drift itu dilakukan setelah tidal karena drift itu dikerjakan di titik yang sama itu pada waktu yang berbeda sehingga bisa jadi koreksi tidalnya juga berbeda karena pergerakan waktu itu tidal juga berubah karena tidal itu terkait dengan posisi matahari dan bulan sehingga drift itu biasanya dikerjakan setelah tidal oke ya apa namanya setelah setelah dilakukan drift itu berarti kita sudah mendapatkan data yang sudah bebas dari instrument efek dan dari tidal sehingga kita hanya terkait langsung dengan bumi saja oke kira-kira semacam ini ya yang kita bisa proses selanjutnya sekali lagi posisi ketinggian di dalam gravity itu sangat penting karena setiap step di dalam proses data gravity itu pasti melibatkan ketinggian datamu pada posisi ketinggian berapa datanya pada ketinggian berapa itu selalu harus ditanyakan dalam setiap segmen proses data gravity oke kemudian selanjutnya adalah contoh ini adalah contoh sebuah case study case study dari Cripple Creek Colorado jadi ini ada sebuah area yang gambar A ini adalah simplified geologinya ini materi hostnya itu adalah di granitoid ini umurnya adalah pre-cambrian yang berwarna pink kemudian ada intrusi besar penolid dan latif breksi ini sudah menjadi latif breksia ini yang berwarna apa namanya biru muda kemudian ada intrusi tambahan berupa yang berwarna hijau ini ada ekstra intrusi umumnya semacam-macam itu di dalam zona mineral semacam itu ada intrusi purba kemudian diintrusi kembali atau kadang-kadang batuan metamorf diintrusi saja sudah menghasilkan beberapa apa namanya zona mineral tetapi kalau ada intrusi purba kemudian diintrusi kembali itu akan lebih kaya biasanya mineral yang terjadi di situ nah ini adalah data simplified geologi yang sebelah karen ini adalah data mineraloginya data mineraloginya dengan dibagi dengan warna kuning apu-apu dan merah muda kuning apu-apu dan merah muda kuning ini terkait dengan ag kemudian yang apu-apu ini terkait dengan au atau emas kemudian yang ini terkait dengan na2o na2o natrium oksida maupun kalium oksida nah disini ini apa namanya polanya membentuk urat yang relatif arah ya apa namanya barat laut tenggara ya relatif ke arah situ membentuk pola pola apa namanya pola mineralisasi semacam ini jadi bisa kita katakan area kondisi struktur di arah ini adalah relatif barat laut tenggara nah kemudian dari sini dicoba dilakukan pengukuran grafiti saya didapatkan data dengan titik tertinggi ini 9,7 kali 10 pangkat 6 ya grafiti unit ya atau milikal ini 9,7 kali juga 9,7 91 ya kali 10 pangkat 6 GU juga jadi kita bisa lihat selisihnya ini nilainya ini yang berwarna biru ini relatif nilainya adalah rendah kemudian yang berwarna merah ini relatif nilai G nya adalah tinggi nah kemudian setelah dilakukan koreksi itu didapatkan data yang sebelah kanan ini ya sebelah kanan ini dimana yang berwarna merah ini nilai G tinggi minus lebih tinggi dibandingkan yang disini ya yang disini itu minus lebih rendah yang berwarna hijau ini nah kita bisa lihat apa namanya dari pola gambarnya ini kita bisa katakan bahwasannya yang berwarna kehijau biru kehijauan ini itu kontras grafitinya itu lebih rendah ya kontras grafitinya itu negatif sehingga yang berwarna hijau kebiruan ini adalah disupport oleh sebuah benda yang lebih ringan dari hostnya jadi latis brexia ini lebih ringan dari hostnya dari host granitoid ini nah kita bisa lihat bahwasannya data gravitasi itu relatif membentuk pola keberadaan fonolitnya ya walaupun yang disebelah kanan ini bisa jadi secara geologi juga hanya interpolasi saja tapi ini adalah data-data yang yang menunjukkan dari data grafiti pola di situ dengan titik-titik data yang cukup bagus mestinya kita akan lebih percaya ke data ini sehingga garis ini bisa jadi tidak begitu pas oke ya jadi bisa kita katakan semacam ini dengan puncak nilai grafiti negatif ada di sekitar daerah utara di sini berarti bisa dikatakan dengan asumsi ya berarti arah intrusi awal itu awalnya dari sini oke ya jadi bisa didapatkan pola apa namanya keberadaan fonolit tetapi kalau apa namanya batuan yang berwarna hijau di sini relatif tidak begitu kelihatan polanya karena di sini tidak ada yang berwarna hijau tetapi di sini ada pola grafiti yang rendah ya apalagi yang dikaitkan dengan dengan keberadaan urat-urat mineral ini ya masuk terkait dengan mineral tidak begitu kelihatan nah dari-dari dari sini kita bisa katakan bahwasannya dalam kasus ini dalam kasus gravitasi di Kripple Creek Colorado ini itu dia bisa membedakan zona apa granitoid yang umurnya pre-cambrian dengan fonolit ya jadi dia bisa membuat menggambarkan pola intrusi awal di situ tetapi intrusi tambahannya tidak kelihatan secara jelas mungkin ini lebih ringan lagi sehingga menyebabkan area di sini menjadi lebih hijau relatif ke kuning-kuningan mungkin pengaruh yang hijau-hijau ini adalah merendah apa namanya agak meninggikan ya agak meninggikan dari fonolit yang ada di situ oke jadi gambarnya semacam ini ya grafiti sekali lagi supportingnya ke arah struktur maupun ke arah material besar dari sebuah zona mineralisasi atau bisa dikatakan zona zona yang yang panasnya ya zona panasnya atau zona mineralisasi tapi yang ukurannya relatif besar ya relatif gede tapi yang detil-detil gini tidak bisa digambarkan dengan baik padahal ini sudah beberapa titik dilakukan pertambangan ya yang pertambangnya yang kelambangnya ini adalah data-data pertambangan oke kalau kita lihat ukurannya itu data grafiti dengan kerapatan titik semacam ini itu anomalinya kelihatan untuk ukuran yang sangat besar ya ini ordernya kilometer ya gede banget disini ini berarti sehari sini sampai sini sekitar 40 kilometer besar sekali ya cukup besar ya 40 kilometer ya jadi ini sebuah hidrus yang cukup gede klon progo itu masih kalah ya klon progo itu ukurannya sekitar 15-20 kilometer saja ini lebih gede lagi yang old underseed formation di pulau progo itu ya oke kira-kira sudi kasus data grafitinya semacam ini nah ini contoh beberapa ilustrasi proses data dari c disini ke d ya dari c ke d c ini adalah data originalnya atau data lapangannya yang digambarkan disini ya yang berwarna merah disisi kiri disisi barat dan disisi timur disini yang berwarna merah disisi barat dan disisi timur yang ditengah ini warnanya biru ini di cross plot dengan topografi ya dengan topografi ya tentu saja kalau daerahnya lebih tinggi itu nilai data grafitinya akan lebih rendah itu sudah standar biasanya kalau lebih rendah posisi topografinya itu data grafitinya akan menjadi lebih tinggi biasanya sepacang itu karena pengaruh pengaruh free air itu cukup besar nah dari data ini kemudian dicoba dihitung free air correction dari topografi 0,28 sekian dikarikan dengan ketinggiannya didapatkan data free air correction ini free air correction tentu saja yang daerah gunung itu free air correction menjadi paling besar dan yang daerah lembah free air correction menjadi paling kecil ini adalah data free air correction kemudian data yang A ini dikurangi B akan didapatkan data C ya C ini adalah free air anomaly namanya free air anomaly itu adalah data data apa namanya sebelum koreksi ketinggian yang data yang sudah dikoreksi dengan GN tadi ya dengan GN apa namanya dikoreksi dengan free air correction ini ketemu free air anomaly ya free air anomaly biasanya menjadi kebalikan yang ini menjadi tinggian warnanya merah yang ini menjadi biru ya biasanya jadi kebalikan antara data sebelum koreksi free air dan setelah free air kemudian ini adalah boogie correction ya boogie correction itu sekali lagi menghitung masa masa yang ada di bawah ketinggian masa blok yang ada di bawah ketinggian posisi tipe ukur ya ini adalah data koreksi buginya seperti ini data yang di c ini tadi dikurangi dengan boogie correction akan didapatkan partial boogie anomaly partial boogie anomaly ini disebut sebagai partial boogie anomaly karena boogie correction yang digunakan itu berupa infinitive slab ya slab tak hingga begitu padahal bentuk kita itu ada gunung ada lembah tetapi kita asumsikan boogie nya itu berbentuk slab infinite slab sehingga disebut sebagai partial boogie anomaly oleh karena ini perlu dilakukan lagi namanya terrain correction jadi partial boogie anomaly yang flat tadi akan coba dihilangkan untuk yang lembah dan akan ditambahkan untuk yang kunung ya tergantung dari ketinggian boogie nya ya boogie nya disini yang disini kunung ditambahkan yang disini lembah dikurangkan ya disini ditambahkan disini dikurangkan jadi kita akan didapatkan terrain correction sehingga kita dapatkan complete boogie anomaly complete boogie anomaly itu adalah data yang ini tadi nah data complete boogie anomaly ini ini sekali lagi itu menunjukkan posisi atau kira-kira anomali yang diasumsikan itu hanya disupport oleh anomali sisa yang ada disitu ya jadi memang benar-benar unknown density yang ada disitu tetapi sisanya sudah tidak lagi fungsi topografi sudah tidak lagi fungsi ketinggian dan sebagainya posisinya disitu itu apa namanya didapatkan data anomali ya unknown anomali nya hanya dari material yang ada disitu lagi disitu saja bukan lagi fungsi ketinggian dan sebagainya oke ya ini disebut sebagai complete boogie anomaly nah ini bisa kalian modelkan ya sebagian besar dari kajian 3D untuk data complete boogie anomaly itu teman-teman kalian menggunakan yang dibimbing Pak Aris juga itu menggunakan grab block grab block itu ya tetapi sayangnya grab block itu hanya bisa digunakan untuk topografi yang datar topografi yang datar tetapi penulisnya sendiri itu menyampaikan bahwasanya topografi yang tidak datar itu akan kesulitan bila bisa bila dilakukan koreksi dengan grab block akan kesulitan ya bila dia bilang sendiri akan kesulitan oleh karena itu apa namanya silahkan bagi kalian yang yang pengen atau suka komputasi itu bisa memodifikasi grab block atau bisa melakukan perhitungan perhitungan atau kasihan graffiti tetapi masih ada topografinya oke ya tetapi biasanya dipaksakan ya jadi hasilnya ya hasil yang dipaksakan kalau ada gunung ya tidak tergambarkan gunungnya malah ada data data apa namanya yang ada di pada ketinggian data graffiti yang dia punya ya pada ketinggian itu oke oke jadi kemudian ini adalah foto akuisisi data geomagnetiknya kira-kira semacam ini kalau yang data geomagnetik yang dipunyanya lab fisika yang di kanan ini ya tapi ini saya ambil dari dari bukunya dented itu hampir mirip lah dengan kita ya sensornya juga semacam ini apa namanya ppmnya juga semacam ini mesti ppm ya karena sensornya semacam ini jadi sensor ini bisa merekam medan magnet total di suatu titik ya medan magnet total nah alat ppm ini tadi bisa dipasang di ujung sini misalkan kalau helikopter atau di ujung sayap kalau itu di pesawat sekarang sudah menggunakan drone ya sekarang sudah menggunakan drone sudah dicoba tetapi masih kesulitan dengan apa namanya orientasi dari drone sama dengan apa namanya kecepatan mungkin ya kecepatan dari drone posisi ketinggian juga harus dikoreksi cukup banyak oke jadi kira-kira semacam ini ya kalau yang paling bagus yang mestinya adalah yang yang di lane ini ya karena dia relatif dekat dengan target kenapa karena targetnya ada di subsurface ada di bawah tanah kalau yang dengan pesawat ini dia lebih jauh dari target sehingga kalau targetnya tidak begitu kuat itu tidak akan diterima anomalinya jadi anomali yang ukurannya gede saja yang bisa diterima dengan dengan aero ini ya tetapi kalau yang dengan lane ini itu yang kecil-kecil juga masih bisa diterima atau misalnya masih bisa direkam gitu responnya nah kemudian di dalam data magnetik itu juga ada pengaruh temporal atau pengaruh waktu dan ini lebih komplikated lagi di dalam temporal magnetik ini sekali lagi variasi temporal ini itu terkait dengan biasanya terkait dengan aktivitas matahari ya karena aktivitas matahari itu juga menyumbang medan pelurik ya yang masuk ke dalam bumi yang akan menyebabkan juga perubahan medan magnet utama yang ada di bumi ya medan magnet utama yang ada di bumi ini adalah contoh dari beberapa variasi temporal magnetik yang biasanya harus dikoreksi yang pertama ini adalah diurnal diurnal itu adalah perubahan magnetik sebagai fungsi daily sebagai fungsi harian biasanya diurnal kalau yang di mid latitudes atau di antara kutub dan ekwator di sekitar itu di sekitar itu didapatkan pola diurnalnya semacam ini jadi ada pola naik sedikit kemudian turun naik sedikit kemudian turun dan sebagainya dan ini berulang setiap satu hari dimana posisi turun ini terjadi ketika midday atau tengah hari ini tengah malam tengah hari jadi sebenarnya kalau kita melakukan pengukuran magnetik pada siang hari itu sebenarnya diurnalnya itu sangat besar karena matahari benar-benar ada di atas kita itu sangat berpengaruh terhadap medan mahalid yang ada di yang kita ukur jadi ini midday itu ada pengaruhnya tapi kalau kita ngukurnya itu di midnight tengah malam itu relatif tidak ada atau koreksi diurnalnya relatif sedikit sekali ini di ekuator positif-positif kalau yang di mid-latitude itu di negatif kecil nilainya lebih sedikit atau mengecil tentu saja ini akan berpengaruh terhadap pengukuran kita karena pengukuran kita juga fungsi waktu kita ngukur dari pagi sampai sore siangnya itu melewati ini siangnya melewati diurnal ini jadi pagi siang melewati diurnal kemudian sore jadi kita melewati satu undulasi ini yang tersebar di semua data sebagai fungsi waktu kalau pagi mungkin yang masih sedikit diurnalnya tapi siang itu tinggi sore sedikit lagi oke ya jadi ini adalah variasi temporal di magnetik ya mestinya harus kita koreksi juga bisa dengan mengasumsikan garis ini adalah linier sehingga dalam waktu tertentu kita kembali lagi ke titik semula kemudian kita lakukan proses drift koreksi seperti sebelumnya itu oke kemudian yang di atau bisa juga yang yang koreksinya ini temporal ini kita memasang apa namanya alat magnet alat perekam medan magnetik di suatu tempat di suatu titik dengan asumsi secara spasial di area pengukuran kita itu diurnal ini nilainya sama jadi area pengukuran di sini saya pasang satu titik di tengah gitu dengan asumsi diurnal di seluruh area pengukuran itu sama dan kita bisa terapkan satu titik ini di seluruh titik pengukuran nah itu bisa kita kerjakan semacam itu ya oke jadi koreksinya biasanya semacam itu kemudian yang B ini adalah magnetic storm ya magnetic storm itu asalnya dihipotesakan berasal dari fenomena matahari ya fenomena matahari yang berubah secara tiba-tiba medan medan EM dari matahari tadi akan sampai ke bumi setelah beberapa menit ya setelah beberapa saat kemudian akan mengganggu pola medan magnet yang ada di permukaan bumi yang dikenal dengan magnetic storm coba kalau kita bandingkan dengan diurnal tadi itu agak berbeda ya magnetic storm itu tidak polanya tidak periodik semacam ini tetapi tiba-tiba saja ada tiba-tiba saja ada dengan dengan amplitude yang tinggi ya amplitude-nya itu hampir sama dengan peak dari diurnal ya diurnal itu posisinya mungkin 50 sampai 75 ya kadang-kadang 100 nanobesla tetapi ke magnetik itu juga ordernya sekitar itu ya dari ordernya sekitar sama tetapi dalam dalam waktu yang pendek dia berubah secara signifikan gitu ya bisa jadi hanya beberapa peak saja kalau ini cukup panjang ya ini mungkin sekitar setengah hari ya ada magnetic storm ya kalau di sini ini nampaknya mirip seperti ini ya di daerah mid latitude jadi ini diurnalnya tapi ini adalah magnetic stormnya oke kemudian yang di C ini adalah micro pulsation namanya ya jadi ada perubahan medan magnet yang ordernya itu kecil ya dalam order menit ya menit mungkin dalam order detik puluhan detik begitu nilainya berubah ya nilainya berubahnya tidak begitu besar hanya sekitar ya mungkin 3-4 nanotesla begitu tetapi berfluktuasi di dalam waktu yang sangat pendek ini micro pulsation namanya kalau kajian kita itu sangat mendetil sekali nilainya kecil nilai anomali itu dalam order sekitar 10 nanotesla itu hal-hal semacam ini harus dilihat ya karena anomali kita cukup kecil karena kalau kita tidak lihat ini terhadap anomali kita ini masuk di dalam data kita ya undulasi-undulasi kecil sebagai fungsi waktu ini akan masuk ke dalam data kita kalau tidak diperlakukan koreksi oke ya jadi sehingga yang paling aman memang kita melakukan pengukuran base kita menggunakan satu data magnetik yang satu saya pasang di suatu titik setara tetap di situ yang merekam dari awal survey sampai akhir survey sehingga semua data akibat variasi temporal ini akan terkam di dalam data itu ya akan terkam dengan data itu dengan asumsi pengaruhnya itu menyeluruh di semua area pengukuran maka kita bisa lakukan koreksi dari data yang yang kita rekam tadi ya jadi data magnetikan berubah fungsi posisi itu kan juga berubah fungsi waktu ya itu harus kita koreksikan dengan data tetap yang berubah sebagai fungsi waktu oke kira-kira semacam ini bagaimana caranya pak kalau saya ingin mengurangi variasi temporal ini tetapi data pengukuran saya itu apa namanya tidak usah menggunakan data yang base saya tidak usah pasang satu yaitu kalian harus punya banyak banyak titik ukur harus punya maksudnya harus punya banyak instrumen misalkan saya punya seribu instrumen yang saya pasang kemudian saya merekam secara tiba-tiba set itu ya bisa nanti akan didapatkan data yang sudah terbebas dari temporal magnetik ini oke ya nah ini adalah contoh intensitas magnetik ya nilainya nanotesla di beta dunia ya beta dunia yang apa namanya berwarna biru ini adalah ekuator magnetik kemudian yang berwarna yang di atas di sini ini adalah kutub magnetik ya kutub magnetik ya di sekitar ekuator itu sekitar ya kecil ya sekitar 24 25 ya ribu kemudian yang di sekitar kutub ini sekitar 90-an ribu ya ya jadi kemudian di sekitar Indonesia ya sekitar 45 ribuan ya 40 ribu 42 ribu dan seterusnya di sini ini ini relatif dekat dengan ekuator magnet dengan ekuator magnet jadi kalau kita ngukur di pulau jawa itu berarti kita di sisi selatan dari hemisfer bumi ya di sisi selatan di lintang selatan magnet mestinya akan ada inklinasi akan ada penunjaman medan magnet utama bumi nah jadi akan kita dapatkan data dipul kalau di dalam magnet nantinya kira-kira semacam ini ya jadi kalian bisa bayangkan apa namanya perubahan medan magnet ini nah ini dicatat secara berulang dalam waktu 5 tahun sekali yang dikenal dengan IGRF Geomagnetic Reference Field Internasional Geomagnetic Reference Field atau Medan Magnet Reference Internasional di permukaan bumi nah kemudian ini adalah inklinasi magnetik sekali lagi yang berwarna kuning yang ada tandanya 0 ini di garis kontur 0 ini adalah equator magnetic magnetic equator tidak sejajar dengan equator geografis yang 0 ini equator geografis lurus begini yang ini adalah equator magnetic entah kenapa disini belok kita tidak tahu pokoknya kemagnetan di sekitar Afrika bagian utara ini kok Afrika ini Amerika ya ya ini apa namanya Amerika selatan ini ya ini kok naik ke atas sana ini daerah Brazil kelihatannya ya naik oke kemudian di Indonesia itu ada di bagian selatan equator magnetik sampai yang paling selatan sendiri itu sekitar 30-an 32-an 32-an dan disini ini itu sekitar 45 derajat jadi ini dipolnya yang paling optimum itu disini ini akan terjadi Australia bagian utara itu akan didapatkan dipol yang paling optimum sehingga kalau di dalam bagian data magnetik ketika daerah kajiannya adalah Australia seperti di Dendit and Miss ini banyak sekali kasus yang menggunakan data dari Australia itu akan didapatkan data anomali magnetik yang dipol karena inklinasi magnetiknya itu berada di order 45-an dan ini 50 ya ini 60 malah ini 50 ya jadi apa namanya inklinasinya cukup cukup besar ya sekitar 45 oke ya kalau di Indonesia kira-kira sekitar itu tadi kurang dari 35 katakanlah sekitar 35 ke bawah tergantung dari posisi etam pulau mana yang kita melakukan pengukuran ini adalah inklinasi magnetik pengaruhnya yang kita sudah lihat tadi ya akan membentuk pola dipol yang berbeda-beda tergantung inklinasinya kemudian yang ini adalah peta deklinasi deklinasi itu berarti perubahan sudut dari utara geografis ya perubahan sudut dari utara geografis kalau di sekitar Indonesia ya berada di sekitar 0 jadi utara utara magnetik itu relatif sama dengan utara geografis tapi kalau di sebelah agak ke timur sedikit ini yang ini 10 ya ini kontur 10 ini kontur 0 berarti ada sekitar ada nilainya sekitar 4 atau 5 begitu ya deklinasinya sekitar sehingga kalau kita bisa bayangkan itu pola dipol yang terjadi di daerah sekitar Indonesia itu mesti utara selatan relatif utara selatan jadi dipolnya utara selatan tidak tidak mungkin dipolnya timbul barat jadi kalau saya punya suatu data magnetik yang dipolnya itu utara selatan ada dipol di situ itu kemungkinan itu adalah anomali magnetik ya anomali magnetik ada dipol di situ ya dipol arahnya utara selatan oke nah kalau di daerah di bagian selatan sini ya apa namanya medan inklinasinya berubah dikutub tentu saja medan inklinasinya tidak bisa di deklinasinya tidak bisa diukur ya karena dikutub ya dikutub itu ya apa namanya dari arah utara ya itu menuju ke arah utara semua ya nilainya 0 ya menuju ke arah 0 disini oke ini kira-kira adalah deklinasi magnetik kita deklinasi magnetik di apa namanya di lapangan oke oke kemudian ini adalah koreksi pembacaan magnetik yaitu variasi temporal tadi misalkan mikropotation kemudian perekaman continue base station itu caranya tadi sudah saya sampaikan ya kemudian variasi regional namanya EGRF model yang ini tadi nah ini EGRF model kemudian koreksi terrain itu sebagai fungsi ketinggian itu jarang dilakukan itu biasanya perlu dilakukan kalau topografinya terlalu curam sangat dicurang begitu ya itu sangat curam kemudian yang selanjutnya adalah leveling leveling ini diperlukan ketika kita membuat data apa kontur begitu ya tapi pengambilan datanya itu berupa lintasan lintasan jadi atas lintasan 1,2,3,4 begitu itu perlu dilakukan leveling antara lintasan 1 dan lintasan 2 leveling sehingga dengan melakukan leveling ini jadi base lainnya itu sama sehingga bisa kita kontur oke ya jadi ini leveling ini perlu terutama kalau lintasan kita itu tidak acak begitu tetapi berupa lintasan lintasan begitu ya acak juga perlu lakukan leveling yang terutama leveling fungsi waktu oke ini adalah contoh reduksi data magnetik di bagian northern territory Australia kita bisa bayangkan northern territory Australia berarti inklinasinya sekitar 45 tadi dipulnya mesti kelihatan sekali ada posisi dipul di situ itu apa namanya utara selatan relatif relatif deklinasinya coba kita lihat deklinasinya ini masih sekitar 0 atau condong ke arah timur sedikit bagian di sini sekitar 5 derajat N 5 derajat is ini adalah data aeromagnetik datanya diambil dari sawat dengan line spacing 100 meter dan beda ketinggiannya bisa 80 meter jadi ada beda ketinggian lintasan penerbangan itu ya ada yang naik turun naik turun begitu harus dilevelkan nah kemudian dikoreksi orientasi pesawat orientasi pesawat itu otomatis disamakan ketinggian pesawatnya karena karena sudah dihitung dulu ya naik turunnya pesawat itu posisinya sudah tahu kemudian gradient vertikal anetik juga sudah tahu kemudian dikoreksikan sehingga pada ketinggian yang sama kemudian dikoreksi juga EGRF sehingga akan didapatkan data semacam ini ya yang atas ini sudah dikoreksi EGRF dan orientasi pesawat kemudian yang ini setelah dikoreksi diurna jadi masih kelihatan garis-garis ini karena diurnanya belum masuk ya mungkin ini dikerjakan mungkin itu dikerjakan tidak dalam satu waktu tapi dalam beberapa waktu sehingga diurnalnya masih dihitung satu-satu sehingga setelah dikoreksi diurnal akan terjadi lebih nampak begini ya oke jadi kita kita bisa mendapatkan pola-pola geologi pola-pola litologi yang terkait dengan kemagnetan batuan di sekitar itu sekali lagi perlu diingat bahwasanya kenampakan semacam ini itu bisa jadi batas kontak litologi yang besar batas kontak litologi bukan melulu satu anomali yang ada di tengah di sini bisa jadi batas satu batas kontak yang besar kalau gravity ini jelas anomali lokal kecil di situ tapi kalau magnetik ini bisa jadi adalah batas kontak ya batas kontak litologi oke kalau tidak ada lagi pertanyaan saya cukupan sampai di sini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi selamat sore selamat besok masih ada kuliah apa libur selamat ya selamat sore selamat mandi selamat menikmati